Intro Ruri Repviblik alami kecelakaan tunggal saat kendarai Moge di Ciamis. Kejadian nahas menimpa vokalis band Repviblik, Ruri Wanto Gia. Ia mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Cijengjing, Ciamis pada Jumat siang tanggal 6 September tahun 2024. Informasi itu pertama kali diungkap akun Instagram at Ciamis.info. Dalam unggahan akun itu, Ruri Repviblik dikabarkan mengalami kecelakaan Usai Moge, motor gede, yang dikendarainya menabrak batu besar di tepi jalan. Menurut kesaksian Ade Zain selaku tokoh masyarakat sekitar, Moge yang dikendarai Ruri hilang kendali sebelum menabrak batu, kecelakaan terjadi di belokan tajam. Moge yang dikendarai hilang kendali dan menabrak batu besar di pinggir jalan, jelas Ade Zain selaku tokoh masyarakat dan saksi kejadian, dikutip dari akun at Ciamis.info, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Akibat insiden tersebut, Ruri dikabarkan terpental ke arah pepohonan di lokasi kejadian. Ruri pun langsung dievakuasi oleh teman-teman romboman sesama pengemudi Moge. Di konfirmasi soal insiden kecelakaan tunggal yang dialami Ruri Republik, Denny Bagong selaku manajer membenarkannya. Betul, kata Denny Bagong lewat pesan singkat WhatsApp. Sementara ini Denny Bagong belum bisa menyampaikan kondisi terkini Ruri pasca kecelakaan. Namun berdasarkan informasi yang didapat, Ruri sudah ditangani tim dokter rumah sakit. Kabar terakhir, Mas Ruri insya Allah gak apa-apa. Abis diberi obat, langsung istirahat, jelas Denny Bagong. Dalam kesempatan sama, Denny meminta doa untuk kondisi Ruri. Ia berharap vokalis band Republik tersebut dalam kondisi baik-baik saja. Mohon doanya, semoga benar-benar gak apa-apa Mas Rurinya, ucap Denny Bagong.